Seorang warga Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, ditemukan tak bernyawa di tepi jalan di Des Poto pada Senin, 1 Januari 2024, lalu. Jasadnya ditemukan oleh anaknya, Herlin Manafe, yang kebetulan juga diminta menjemput korban yang diketahui pergi bersilaturahmi kesaudaranya di Desa Poto. Kapol Reskupang, AKBP anak agung GDA Nombirata, yang dikonfirmasi pada hari Rabu, 3 Januari 2024, membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menuturkan, melihat korban sudah tergeletak di tanah, sang anak langsung bergegas meminta pertolongan dari warga sekitar. Informasi ini pun dilaporkan ke Babinkam Tipmas Desa Poto, Polsek Fatuleu, dan SPKT Polres Kupang. Piket SPKT Polres Kupang bersama unit identifikasi Polres Kupang pun melakukan olah TKP dan pemeriksaan pada diri korban. Dari TKP korban dievakuasi ke RS Unai Bonat untuk diotopsi, dan hasil menunjukkan ditemukan sejumlah luka yang diduga bekas tusukan benda tajam pada 3 titik di tubuh korban hingga diduga korban mengalami pendarahan sebelum tewas. Menurut keterangan beberapa orang saksi, di rumah Albinus, korban menenggak minuman keras berupa sopi sebanyak 3 botol bersama beberapa warga setempat dan berujung ditemukan tak bernyawa di sekujur tubuhnya. Saat ini, penyidik Satres Krimpolres Kupang di bawah pimpinan K Satres Krimpolres Kupang Ibtu Elpidus Konoveka telah melakukan pemeriksaan para saksi guna membuka motif kematian korban. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia